Intro Halo apakah pemisah kita berjumpa dalam Warta Parlemen Informasi Aktual seputar Parlemen bersama saya Uki Abdul Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Komisi 6 DPR RI Dorong pemerintah perbaiki manajemen distribusi cabai Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah untuk memperbaiki manajemen distribusi Untuk mengendalikan harga cabai di seluruh Indonesia Dan DPR berharap pemerintah memiliki basis data yang akurat Terkait jumlah permintaan dan penawaran cabai setiap daerahnya Kita simak informasi selengkapnya Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah untuk memperbaiki manajemen distribusi Untuk mengendalikan harga cabai di Indonesia DPR berharap pemerintah mempunyai basis data yang akurat Terkait jumlah permintaan dan penawaran cabai tiap daerah Menanggapi tingginya harga cabai Anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto Yang ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI baru-baru ini menyampaikan Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya harga cabai di Indonesia Antara lain dikarenakan pemerintah tidak mempunyai basis data yang akurat Untuk membandingkan jumlah permintaan dan penawaran cabai Menurut Darmadi, dengan basis data tersebut Pemerintah dapat mengetahui daerah mana Yang memiliki persediaan cabai tinggi Untuk didistribusikan ke daerah yang memiliki persediaan rendah Produksinya cukup untuk memiliki kebutuhan Nah pemerintah tidak punya data supply and demand setiap daerah Sehingga akibatnya dia tidak bisa mengendalikan harga cabai Nah mestinya ada manajemen distribusi yang bagus Sehingga daerah-daerah yang oversupply itu Bisa dipindahin ke daerah-daerah yang demandnya tinggi tersebut Yang kekurangan pasokan Selain itu Darmadi mengatakan Permainan kartel juga sangat berpengaruh dalam pengendalian harga cabai Oleh karena itu Darmadi meminta Komite Pengawas Persaingan Usaha Dapat menekan permainan para kartel Dan menindak para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum Fungsi KPPU inilah yang harus kita dorong Agar bisa mencegah terjadinya kartel Termasuk kartel beberapa barang pokok Termasuk cabai ini Helmi Darmawan dan Rizki TVR Parlemen melaporkan Kita ke informasi selanjutnya Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 Belum tersosialisasi dengan baik Komisi 8 DPR RI menyayangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang disabilitas belum tersosialisasi dengan baik Sehingga banyak pemerintah daerah belum menyediakan program Maupun fasilitas publik yang dapat membantu Para penyandang disabilitas untuk hidup mandiri Kita simak informasi selengkapnya Ditemui dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI ke Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur baru-baru ini Anggota Komisi 8 DPR RI Desi Ratnasari Menyayangkan belum banyak daerah mengetahui Mengenai adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas Hal ini berdampak pada belum terciptanya Regulasi di daerah Maupun program dan fasilitas Yang mendukung bagi para penyandang disabilitas Dalam menjalankan aktivitasnya Desi mengatakan menjadi tugas Kementerian Sosial untuk bisa Mensosialisasikan Undang-Undang Disabilitas Keseluruh daerah Agar para penyandang disabilitas dapat hidup mandiri Dan mendapatkan hak-haknya Serta dapat berkembang seperti masyarakat pada umumnya Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus Bisa mengakses tempat terapi Ataupun tempat kesehatan Ataupun untuk pelayanan kesehatan Di tempat-tempat yang bebas Belum tentu semuanya bisa Menyediakan fasilitas tersebut Tapi dengan adanya puskesmas yang tadi kita lihat Wah ini suatu inovasi yang baik Semoga ada kerjasama antara Kementerian Sosial Kementerian PPPA Dan juga Dinas atau Kementerian Kesehatan Untuk kemudian berkolaborasi Menghadirkan puskesmas-puskesmas Yang juga memang bisa melayani Anak berkebutuhan khusus di daerah-daerah yang lain Tidak hanya di Balikpapan saja Anggota Komisi 8 DPRRI Muhammad Iqbal Romzi Mengatakan Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah konkret Untuk membantu para penyandang disabilitas Mendapatkan hak-haknya Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Di antaranya mengenai hak atas jaminan kesehatan dari BPJS Agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Artinya mereka juga punya hak yang sama Mereka juga perlu perhatian, pembinaan Dan juga yang terpenting adalah Bagaimana melakukan pembinaan kepada keluarga Yang mereka memang merupakan tulang punggung itu Satu sisi secara fisik juga mereka memang sudah ada keterbatasan Mungkin beban keluarga juga menjadi berat Ada sesuatu yang tidak adil Kalau mereka tidak di cover oleh BPJS dalam hari ini Karena apa? Keadilan itu untuk semua Dari kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Denus TVR Parlemen, laporkan Kita ke informasi terakhir Pemisah Fadlidzon meminta pemerintah perhatikan rakyat Papua DPRRI meminta pemerintah lebih serius memperhatikan nasib masyarakat Di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK Oleh PT Freeport Indonesia Kita simak informasi selengkapnya Komisi 10 DPRRI dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Lampung baru-baru ini Mendorong agar sektor pariwisata di Provinsi Lampung Terutama di Kabupaten Lampung Timur Di antaranya Taman Nasional Wai Kambas Dan beberapa agrowisata untuk terus dikembangkan Agar pendapatan daerah melalui sektor pariwisata ini menjadi lebih meningkat Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut Wakil Ketua Komisi 10 DPRRI, Sultan Adil Hendra mengatakan Pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa faktor dalam mengembangkan sektor pariwisata Di antaranya infrastruktur, promosi, dan sumber daya manusia Untuk itu, Sultan menghimbau agar ketiga faktor tersebut Bisa diterapkan dalam mengembangkan potensi wisata di Provinsi Lampung Terutama di Kabupaten Lampung Timur Agar bisa dikelola secara maksimal Dengan demikian, insya Allah mudah-mudahan Saya yakin ini akan menjadi nanti Sesuatu kabupaten yang cepat pertumbuhan ekonomi masyarakatnya Kenapa? Karena disini ada pariwisata yang sungguh luar biasa Dan sekarang tinggal bagaimana menggabungkan kekuatan yang ada Untuk dijadikan sesuatu langkah Yang ini bisa dipasarkan baik di tingkat nasional maupun internasional Makanya saya sampaikan persoalan pariwisata ini Ada tiga yang sangat mendasar Infrastrukturnya, promosinya, baru SDM-nya Ini kan justru karena SDM-nya karena memang masih lemah Bupati Lampung Timur Kusnunia Halim mengharapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat Memperhatikan destinasi wisata yang ada di Lampung Timur Khususnya dalam hal infrastruktur akses ke tempat-tempat wisata Karena menurutnya masyarakat enggan untuk mengunjungi objek wisata yang ada di Lampung Timur Karena buruknya infrastruktur jalan menuju tempat wisata Kabupaten dan desa Kemudian kita berharap pusat juga perhatian Karena kita sudah segenap tenaga ini Genjot, waikambas dan sebagainya Tapi kalau infrastrukturnya gak dipenahi Akan orang kapok dan sebagainya datang ke sini Nah, antusias masyarakat luar biasa ini masih kontinu sampai sekarang Tapi lama-kelamaan mereka akan lelah karena jalannya terlalu rusak Terutama infrastruktur Dari Kabupaten Lampung Timur, Dodi Muharam, TVR Parlemen, laporkan Maksudnya demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalam Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda